Karena persoalan sengketa tanah, masyarakat lima kampung di Kecamatan Pubian, Lampung Tengah menutup jalan perkebunan sawit PT Gunung Ajijaya pada Sabtu 29 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 siang. Atas kejadian itu, Kapolres Lampung Tengah, AKBP Dovi Pahlevi Sanjaya bersama Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad turun langsung menjadi mediator. Mediasi dilakukan di Mapolsek Padang Ratu dengan melibatkan perwakilan dari PT Gunung Ajijaya dan seluruh perwakilan warga dari lima kampung. Ada pun lima kampung di Kecamatan Pubian yang melakukan penutupan portal di akses pintu PT Gunung Ajijaya tersebut adalah Kampung Gunung Haji, Kampung Gunung Raya, Kampung Negeri Ratu, Kampung Negeri Kepayungan, dan Kampung Tanjung Kemala. Masyarakat menuntut pengembalian lahan milik PT Gunung Ajijaya di Kampung Gunung Haji yang dianggap sudah habis masa berlaku hak guna usaha pada 2015. Sebanyak 247 personel yang terdiri dari personel Polres dan Polsek Jajaran, TNI, BRIMOB, dan Satpol PP Kabupaten Lampung Tengah disiagakan di lokasi guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Kapolres Lampung Tengah menyampaikan kepada kedua belah pihak yang bersengketa terkait lahan, agar dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu situasi kamtipmas. Kapolres berpesan dalam mediasi agar masalah besar bisa dikecilkan dan serta masalah kecil bisa dihilangkan dengan adanya komunikasi dan musyawarah. Terkait tuntutan masyarakat, Kapolres menyampaikan berdasarkan hasil keterangan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah, bahwa HGU PT Gunung Ajijaya telah diperpanjang sejak 2016 hingga 2040. Hal tersebut merupakan produk yang sah dari negara, serta meminta masyarakat mendukung adanya hal tersebut. Dalam hal ini, Forkopimda bersikap netral menegakkan aturan yang sebenar-benarnya. Sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Kapolres menegaskan, terkait permasalahan lahan kedepankan dengan musyawarah, upaya hukum merupakan upaya yang terakhir. Namun apabila terjadi perbuatan pidana, akan tetap dilakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku. Kapolres berharap, dengan adanya pertemuan itu, masyarakat lebih mengerti dan paham serta tidak melanjutkan aksi penutupan portal di pintu keluar masuk PT Gunung Ajijaya. Guna menjaga situasi kamtip mas yang tetap aman, damai, juga kondusif. Setelah diberikan pemahaman, akhirnya masyarakat membuka portal tersebut dengan dibantu personel pengamanan. Kemudian membubarkan diri ke rumah masing-masing sekitar pukul 2 lebih 30 siang. Sampai saat ini, situasi tetap aman dan kondusif. Pihak perusahaan berjanji akan memfasilitasi perwakilan masyarakat untuk datang ke kantor pusat PT Gunung Ajijaya. Guna menunjukkan bukti sertifikat HGU yang diminta masyarakat pada hari Senin 31 Oktober 2022. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Kupas TV melaporkan. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Kupas TV